Kelangkaan solar yang terjadi beberapa minggu terakhir menjadi perhatian Pemprov Sulsel. Gubernur Sulsel Nurin Abdullah mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina untuk membahas kelangkaan tersebut. Pemprov Sulsel akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina Mor 7 Sulawesi untuk membahas kelangkaan solar yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Gubernur Sulsel mengaku akan meminta pihak Pertamina untuk memberi penjelasan terkait pembatasan kuota solar bersubsidi. Nurin Abdullah mengatakan yang harus bertanggung jawab soal terjadinya kelangkaan solar bersubsidi adalah pihak Pertamina. Untuk itu Nurin pun mengaku tengah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. Kita koordinasikan apa sih penyebabnya kelangkaan solar itu. Ya karena itu kan tanggung jawab di Pertamina. Bagaimana koordinasinya? Ini sekarang kita lagi minta. Kita minta apa penyebabnya. Apakah karena suplei terlambat atau suasana ekstrim. Kan banyak masalah anunya. Banyak hal yang bisa terjadi. Mungkin tengkarnya ada masalah di jalan. Sehingga supleinya agak tersendal. Tapi kalau saya tidak ada niat sedikit pun untuk menghambat. Selain itu Nurin menilai antrian yang terjadi di sejumlah SPBU bukan karena adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan. Namun ia hanya khawatir antrian akan merempet ke kabupaten kota lainnya di Sul Sol.